Cara mengungkap kebohongan dengan gestur dan mikro ekspresi Sebelumnya sudah saya sampaikan dua cara untuk mendeteksi kebohongan Sekarang saya lanjutkan pada video ini Silahkan disimak Saat seseorang berbohong Biasanya akan merasa tidak nyaman untuk memandang mata lawan bicara Jadi cenderung mengalihkan pandangan Entah itu ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah Cenderung dia mengalihkan pandangan Ada kalanya Sepanjang bicara itu Dia akan memandang ke arah yang lain Namun Kalau dalam percakapan itu sebenarnya dia tidak berbohong Memang dia tetap nyaman komunikasi Kemudian sambil memandang lawan bicaranya Kemudian pada saat tertentu mendapatkan pertanyaan yang dia tidak siap untuk menjawabnya Atau sebenarnya tidak ingin menjawabnya Kemudian muncul sebuah kebohongan Itu juga bisa muncul dalam bentuk mikro ekspresi Untuk orang-orang yang sangat tenang Mikro ekspresi Tidak bisa dibohongi Akan muncul refleks dari pertanyaan yang diberikan tadi Yang sebenarnya tidak ingin dijawabnya Entah dalam bentuk berkedip dengan cepat Atau kemudian dalam hitungan detik Melihat ke arah yang lain Jadi mikro ekspresi itu muncul dalam hitungan detik Kalau kita tidak mampu menangkapnya Tidak mampu menganalisisnya Maka akan kehilangan informasinya Ini tentunya tidak berlaku bagi orang Jawa Yang kalau bicara dengan orang yang lebih tua Itu tidak sopan Kalau terus memandang matanya seperti ini Ya harus ada menunduknya Atau memandang sekali-sekali Kemudian menunduk gitu ya Itu kalau di Jawa Kalau memandang terus itu Malah tidak sopan Kalau yang dia bicara lebih tua Atau seseorang yang dihormati Dan bukan berarti Kalau kondisi seperti ini Langsung diterjemahkan bahwa orang itu berbohong Belum tentu Tetapi dari beberapa penelitian menunjukkan Bahwa Gestur yang ditunjukkan orang yang berbohong itu Di antaranya adalah Dia tidak nyaman memandang lawan bicaranya Ada juga yang saat seseorang itu berbohong Maka dia akan berkedip Lebih banyak dari yang seharusnya Meskipun sebenarnya tidak sedang kelilipan Matanya tidak sedang panas gitu ya Dia saat berbicara Berkedipnya lebih banyak Itu juga bisa mendeteksi sebuah kepohongan Terus ada lagi yang Dia Menggaruk-garuk lehernya gitu ya Atau kadang lebih halus lagi Hanya menempelkan Menempelkan Jarinya di leher Baik itu tangan kanan Maupun tangan kiri Itu juga Bagian dari Ekspresi yang dimunculkan Atau gesture yang dimunculkan Oleh seseorang yang berbohong Untuk latihannya Silahkan amati saat berbicara dengan orang lain Atau saat ada orang lain bercakap-cakap Ekspresi apa yang muncul Kalau misalnya terjadi ekspresi garung-garung seperti ini Apakah itu karena gatal digigit nyamuk Atau digigit semut Ataukah itu pertanda bahwa dia berbohong Silahkan amati Terima kasih telah menonton